Intro Hari kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban Pemirsa momen kemesraan antara Presiden Jokowi Dodo, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo terjadi dalam kernas keempat PD Perjuangan Bahkan dalam acara itu Presiden Jokowi Dodo meminta Ganjar Pranowo agar setelah dilantik nanti langsung bergerak menyelesaikan permasalahan pangan Indonesia Ketua Umum PD Perjuangan dan Presiden Republik Indonesia Isu kerenggangan antara Presiden Jokowi Dodo dengan Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terbantahkan Hal ini terlihat dalam acara Rakarnas 4 PD Perjuangan yang digelar di Jakarta Dalam acara ini Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri terlihat menyambut kedatangan Jokowi Dodo yang datang bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin ke acara Rakarnas Presiden Jokowi Dodo pun duduk berada di antara Megawati dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo sesekali terlihat berbincang sebelum acara dimulai Hadir pula Ketua Umum Partai Pendukung Ganjar Pranowo sebagai Capres yakni PLT Ketua Umum P3 Mardiono Ketua Umum Partai Perindo Haritano Sudipjo dan Ketua Umum Hanura Osman Sabta Odang Selain itu hadir pula sejumlah tokoh dan sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Rakarnas PD Perjuangan yang bertema kedalatan pangan untuk kesejahteraan rakyat ini Presiden Jokowi Dodo meminta Ganjar Pranowo jika nantinya selesai dilantik langsung bergerak untuk mengurusi pangan di Indonesia besoknya langsung masuk ke daulatan pangan calon Presiden Pak Ganjar Pranowo tadi saya bisik-bisik ke beliau Pak nanti habis dilantik besoknya langsung masuk ke daulatan pangan enggak usah lama-lama perencanaannya disiapkan sekarang begitu dilantik besok langsung masuk ke kerja ke daulatan pangan sehingga swa sembata pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu betul-betul kita miliki ngeri sekali kalau melihat cerita semua negara sekarang mengerim semuanya tidak ekspor pangannya gantum sudah, berat sudah, gula sudah, semuanya ngerim semuanya oleh sebab itu 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan memang visi taktis itu harus kita miliki diketahui Rakanas 4, PD Perjuangan akan digelar hingga Minggu 1 Oktober 2023 acara dihadiri seluruh kader dan perwakilan para petani di Indonesia sementara hari kedua akan diisi pembekalan caleg dan hari ketiga akan membahas agenda strategis pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024